Anda dekat dengan orang-orang yang memiliki mindset usaha, usaha bisnis, dan sebagainya maka otomatis Anda akan ikut terbawa oleh bahasanya tersebut dan Anda bisa istilahnya sedikit mengetahui tentang informasi tentang bisnis begitu juga misalkan Anda punya teman, misalkan mohon maaf, rosok misalkan ya rosok itu apa? rosok itu ya barang-barang bekas barang-barang bekas itu juga banyak loh orang-orang yang sukses di situ gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Yang nah pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan sebuah materi yaitu adalah The Power of Circle sebelumnya saya akan menginformasikan kepada Anda bahwa saya ada kelas ya yaitu X Mentoring, bagaimana Anda bisa menaikkan value diri Anda Anda bisa menaikkan diri Anda, upgrade diri Anda, nilai atau value diri Anda 10 kali lipat hingga ratusan kali lipat dimana Anda nanti bisa menghasilkan uang dari hobi, skill, atau kemampuan Anda dan pelatihan ini akan saya bimbing secara langsung infonya simak di link deskripsi ya silahkan join di grup waiting list dan saya membatasi jumlah pesertanya pada hari ini saya akan membahas tentang The Power of Circle apa itu kekuatan lingkaran banyak orang pada hari ini itu istilahnya kehidupannya tetap flat ya flat itu datar, tidak ada pertumbuhan apapun karena dipengaruhi oleh lingkarannya sekarang saya akan katakan lingkaran ini apa? lingkaran ini yang saya maksud adalah lingkaran pertemanan jadi circle di sini adalah circle pertemanan saya tahu tiap masing-masing orang memiliki circle atau lingkaran yang berbeda saya berbeda, Anda berbeda, si dia berbeda banyak sekali perbedaan dalam istilahnya circle kita nah kenapa saya bilang circle ini sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita dari circle Anda, Anda bisa mengetahui kapasitas teman-teman Anda gitu ya otomatis ilmu atau informasi yang Anda dapatkan juga pasti berbeda Rasulullah bilang bahwa ketika kita dekat sama orang penjual parfum maka kita akan ikut-ikutan wangi mungkin Anda pernah dengar kata-kata itu nah sama seperti itu ketika Anda dekat dengan orang-orang yang memiliki mindset usaha usaha bisnis dan sebagainya maka otomatis Anda akan ikut terbawa oleh bahasanya tersebut dan Anda bisa istilahnya sedikit mengetahui tentang informasi tentang bisnis begitu juga misalkan Anda punya teman misalkan mohon maaf rosok misalkan ya rosok itu apa? rosok itu ya barang-barang bekas barang-barang bekas itu juga banyak loh orang-orang yang sukses di situ gitu ya nah ketika Anda sering bergaul dengan dia Anda bisa mengerti oh ternyata barang ini tuh kalau dijual itu harganya sekian kalau barang yang seperti ini itu per kilonya sekian Anda akan secara otomatis mendapatkan informasi-informasi seperti itu terus permasalahannya bagaimana mas? bagaimana cara saya memperbaiki circle saya? sekarang Anda coba lihat teman-teman di dekat Anda itu ya dalam arti kapasitasnya bagaimana? kalau Anda ingin menaikkan diri Anda value Anda, cara bicara Anda, ilmu Anda, ilmu Anda yang Anda terima, informasi yang Anda tangkap ya tentunya Anda mesti mencari teman baru itu seperti yang saya lakukan dulu saya juga melakukan itu waktu saya masih bujangan ya teman-teman saya, saya ganti bukan saya ganti jadi begini kita itu bisa punya banyak teman boleh, wajib malah punya banyak teman tapi untuk memilih teman dekat maka kita harus memilih ya kita milih ini oh ini teman dekat oh ini nggak dekat kayak gitu ya oleh karena itu teman-teman pergaulan Anda akan bisa mempengaruhi rejeki Anda the power of circle kekuatan lingkaran banyak orang tidak mau tahu hal ini mereka tetap sibuk dengan lingkarannya dan kepengen rejekinya berubah no saya bilang cari lingkungan baru cari lingkungan baru cari teman baru dan Anda berhak untuk memilih teman Anda berhak untuk memilih siapa yang ingin jadi teman dekat Anda jadi puit kita wajib punya banyak teman tapi untuk dekat Anda harus memilih karena circle Anda mempengaruhi masa depan Anda semoga video ini bermanfaat FNSDN good luck salam laris manis saya tunggu komentar Anda di kolom komentar selamat menikmati